Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang menghitung tumbukan menggunakan notasi vektor di bidang yang tidak datar atau vertikal. Bisa saja nanti lengkung. Motivasinya apa? Motivasinya seperti ini. Atau latar belakang kenapa saya seperti ini? Ya biasanya karena ada sesuatu hal kan? Benar sekali. Di pemrograman biasanya kita membuat tumbukan dengan sebuah benda itu aman-aman saja ya. Sebuah bola, arahnya kesana, menumbuk sebuah tembok, oke, tumbuk, balik, beres. Jika bolanya kesana, maka menumbuknya akan kesana. Ya, hal yang sama terjadi dengan tumbukan yang dibawah. Disana, oke. Tidak masalah. Ada masalah seperti ini. Oh ya, dan ini juga pemrogramannya gampang sebenarnya. Vx jika numbuk tembok, maka menjadi main Vx. Vy, komponen Y, ini ada komponen Y-nya. Jika menumbuk bidang horizontal, maka Vy-nya negatif. Vx-nya tetap. Lihat, Vx-nya nilainya tetap. Nah, bermasalah disini. Ketika kita punya tumbukan seperti ini, Oke, bola merah bertumbuk dengan bola biru. Bola umo ya. Setupnya biru. Yang terjadi adalah, bisa ditebak. Mereka bertukar kecepatan. Memisah tumbukannya sempurna. Dan bertukar arah saja. Akan bermasalah ketika tumbukannya sendiri. Saya berbesar. Tumbukannya tidak, oke. Tidak heton. Satunya arahnya ke sana. Oke. Jadi, ini, jika jari-jarinya kita tarik garis, itu tidak, arahnya tidak horizontal, tetapi miring. Di pemrograman, itu aneh. Jadi, jika kita menggunakan if seperti ini tadi, maka, walaupun miring, dia akan kembali ke sana, dan yang merah akan kembali ke sana. Itu tidak alami. Seperti ini, harusnya kan ke sana, atau ke sana, tergantung ininya di mana. Tetapi dia balik. Nah, maka dari itu, saya menghitung, ini apa kok bisa seperti ini? Jadilah. Oke. if V menjadi menin Vx ketika tumbukan, itu berawalnya dari sana. V juga. Nah, agar dia jadi alami tumbukannya, maka saya harus cari cara lain. Menggunakan notasi vektor. Sehingga, saya akan punya seperti ini. dimulai dari vektor awal. Jika saya punya sumbu X, kemudian ada sebuah benda dengan kecepatan V saja, vektor V menumbuk ke sana, maka kita akan punya garis normal, garis normal, yang sejajar dengan sumbu X, atau bidang pantulnya. Kemudian, si vektor V ini akan memantul dengan sudut yang sama, ya, ke sana. Nah, saya mencoba untuk mengabaikan si sudut ini. Tetapi, saya fokus ke komponennya, yang otomatis nanti sudutnya juga akan ikut. Lihat saya, dia punya garis merah komponen VX dan komponen VY di sana. Ketika setelah tumbukan, dia juga akan punya komponen VX dan komponen VY di sana. Perhatikan, ketika sebelum dan setelah tumbukan komponen VX sebesarnya sama, sedangkan VY arahnya berlawanan. Oke, hal ini terjadi sama dengan ketika tumbukan di sini. Ketika tumbukannya adalah menggunakan ini, maka kita bisa menarik garis normalnya. Di sini, garis normal dengan sudut ini, sehingga kita akan punya sudut yang sama di sana. Lihat, jika kita mengabaikan sudutnya, maka kita bisa melihat bahwa si V ini punya komponen VY dan komponen VX. Jika dia membentur bidang vertikal, maka komponen VY sama, lihat, sedangkan komponen VX berlawanan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita anggap jangan kenapa, tapi kita anggap itu sifatnya, sehingga oke, komponen yang sejajar dengan garis normalnya, maka dia dipalik nilainya. Komponen yang tegak lurus, biasa-biasa saja, VY tetap tegak lurus dengan garis normal. Hal yang sama terjadi dengan ini, dia tegak lurus dengan garis normal, maka komponen VX-nya tetap yang sejajar dengan garis normal, maka dia dipalik. Ops, ulang. komponen yang tegak lurus dengan garis normal, nilainya akan tetap. Komponen yang sejajar dengan garis normal, nilainya dipalik. Hitungannya seperti apa? Nah, mungkin, mungkin, hipotesis yang akan kita uji, saya pakai. Biru, oke. hijaunya mana ini? Oke, gak usah. Baik, jadi, kalau di programan, kita bisa membalik saja, jadi, if dia tabrakan dengan ini, maka V-nya menjadi minus-nya. If di matematika, gimana itu? Pakai if dan dihitungan langsung, jadi, gimana? Di programan juga, jika pakai if dan ratusan, susah juga ya. Gak susah, cuma, gak bagus. Akan lebih bagus kalau langsung hitung. Nah, kita bisa pakai ini, matasi vektor. Kita sudah punya komponen X dan komponen Y. Kita pakai ini komponen normal, jadi kita sebut ini vektornya vektor normal. Sebut saja, ini N, entah, berapapun vektor N. Vektor ya. Nah, kita perlu lagi, satu lagi, vektor satuan dari vektor normal kita. Oke. Jadi, kita punya vektor N dan kita punya vektor entopi yang nilainya 1. Oke. Dilalah. Vektor normal kita di sini adalah J ya. Sedangkan yang di sini, vektor normal kita ini adalah Y. Oke. Gampang. Nah, kemudian, bagaimana komponen yang tegalur sih yang sejajar dengan komponen normal? Itu ternyata adalah V, Y. Jika kita punya V, X, kita sebut saja ini vektornya misal. Oke. Seperti ini, kita akan punya V, X, V, Y. Komponen V, X-nya kita tempelkan ke sana. Ditempelkan itu berarti maksudnya kita buat untuk pantulannya itu komponen ini, V, Y ini adalah sebenarnya adalah vektor itu sebuah vektor ini yang didotkan dengan ini ya, komponen normal ya kan. Oke. ini hasilnya jadi skalar jelas ya. Jadi ini hanya besarnya saja. Bagaimana arahnya? Kita buat arahnya sama dengan arahnya normal sehingga kita kalikan lagi dengan normal, sehingga kita akan punya sebuah vektor yang ini. Arahnya ke sana. Hal yang sama juga terjadi dengan ini. Set. Kalau didotkan nilainya adalah ini, terus agar punya arah, kalikan dengan normal. jadi sama sebenarnya vektor ini yang dikalikan dengan normal, yang dikalikan dengan ini lagi agar punya arah sesuai dengan arah normal. Oke. Vektor pantulnya seperti apa? V pantulnya bisa kita tulis menjadi V, eh V, final misal adalah V inisial, vektor inisial tadi apa, dikalikan min 1 nggak bisa karena ini tidak dibalik. Maka kita hanya perlu mengurangi komponen J-nya, membalik komponen J-nya itu bisa gimana? V, I V, I X atau V, Y kan susah juga. Nah, kita sudah punya senjata ini, kita sudah punya ini. Nah, kurangi saja Y-nya. Kurangi dengan V yang dikalikan N ini dikurangi nih. Loh, lah abis. Kurangi lagi sana. nah, sehingga kembali. Jadi, ini kurangi ini kan 0. Tambah lagi, jadi, sehingga kita akan punya ini. Kita buktikan. Baik, misal kita punya vektor ini ya, arah ini, ini bisa saja kita sebut X-nya adalah min 2, X-nya min 2, Y-nya min 2. Misal, seperti itu. Kita punya vektor V sama dengan min 2i, min 2C arahnya ke sana. tidak fokus. Oke, vektor ini, anggap saja ini adalah vektor I-nya, itu nilainya adalah min 2i, min 2C. Vf-nya seharusnya kita akan punya Vi yang dikurangi dengan Vi yang dikalikan vektor normal dikalikan vektor nomor lagi. Dot ya, perkalian dot yang ini. Oke, Vi.n N-nya adalah dalam hal ini vektor normalnya adalah C, sehingga kita akan punya Vi Vi.n itu adalah min 2i min 2C dot C. Kita akan punya min 2 saja. Nah, Vi.n arah N kita akan punya min 2 arah C. Oke, lanjut. kita akan punya min 2i min 2C yang dikurangi dengan ini nilainya adalah oke, dua kalinya ya rumusnya. Dua kali. Ini min 2 C maka kita akan min 2i min 2C plus 4C kita akan punya min 2i min oh oke, plus 2C lihat. Kita punya min 2i V ini adalah min 2i plus 2C cocok. Oke, lanjut ke sana. Oke. V V nya sama. V nya adalah saya terus ini bisa. Oke. V awalnya vektornya adalah min 2i min 2C dengan N nya sekarang adalah vektor normalnya adalah i maka kita akan punya vi oh, vi yang dikalikan N adalah min 2i min 2C yang dikalikan i hasilnya adalah min 2 saja dan ven yang dikalikan ini kita akan punya min 2 i dari situ kita akan punya ini yes berapakah vf nya vi yang dikurangi dengan 2 kali vi n dot m kalikan n kita akan punya min 2i min 2C dikurangi 2 kali min 2i min 2i min 2C plus 4i kita akan punya 2i min 2C lihat vektor kita yang ini adalah vf kita 2i kanan min 2C kebawah cocok baik sekarang itu tadi yang datar dan tegak vertikal dan horizontal kita pakai garis bidang tunggu yang miring oke buat bidang tunggu miring saya akan punya ini bidang tunggu kita adalah sungguh ini nah oke kita punya sungguh X sungguh Y dengan ini adalah I dan ini adalah C maka jika kita punya oke V I kita sekarang nilainya misal 2i saja jika dia sudutnya 45 maka seharusnya dia mantulnya ke sana kalau di programan dia mantulnya balik ke sana sangat dia bisa mantul ke atas oke dengan 2i tapi pertama-tama kita perlu tahu vektor normalnya vektor normalnya adalah ini kita bisa sebut dia misal n-nya adalah min i min i plus j ini ini vektor normal tapi belum vektor satuan agar bisa untuk itu untuk hitungan kita harus mencari vektor satuannya yaitu ya vektor itu dibagi dengan besarnya berapakah besarnya vektor ini kita punya akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat akar 2 sehingga vektor normal kita adalah super akar 2 minus i plus j akar 2 oke ini dulu oke puas saya gunakan ini oke baik sekarang berapakah vef-nya dari sini vef kita akan tahu dari vi ops yang dikurangi dengan 2 kali vi yang didotkan dengan normal dikalikan dengan arah normal lagi oke saya ngitungnya di sini mungkin vi dot normalnya adalah 2i didotkan dengan seper akar 2 min i akar 2 plus c per akar 2 hasilnya adalah min 2i per akar 2 oke i dot i 1 i dot c 0 oke hasilnya ini baik sekarang vi dot n yang dikalikan dengan n maka kita akan punya min 2 per akar 2 yang dikalikan dengan super min i akar 2 plus c per akar 2 kita akan punya dia jadi 2 saja ya kita akan punya plus i min c ini dikal ini hilang ini dikal ini hilang belum tentu benar plus i min c oke sekarang kita masukkan ke sana vektor vektor akhir kita setelah tumbukan yaitu vektor awal 2i dikurangi dengan 2 dikalikan i min c yaitu 2i min 2i plus c sehingga hasilnya adalah ini habis plus 2c 2c saja jadi vektor vektor akhir kita vf kita adalah 2c 2c itu mana ini vf dan vi adalah 2i maka vf nya adalah 2c kesini mantulnya kesana cocok oke demikian bagian pertama dari sharing tentang tumbukan dengan bidang selain horizontal dan vertikal untuk selanjutnya mungkin kita akan menggunakan tumbukan dengan bidang lengkung topinya vola